Oke, halo guys, di video kali ini saya akan mencoba firmware dari Bang Resto Gumi Dan firmware ini, nama firmwarenya Extreme Project Dan oke, ini untuk STB yang akan saya pakai, yaitu STB HG680FJ Dan firmware ini sudah menggunakan OS 12 Dan penasaran gimana penampakan dari firmware Extreme Project by Resto Gumi Oke, kita akan flashing dan coba firmwarenya sama-sama Dan untuk tutorial cara flashingnya ada di video ini Oke, dan jangan kalian skip-skip video ini biar kalian tahu cara flashingnya Oke, buat teman-teman yang masih awam Kalau sudah mahir dalam flash STB, ya kalian bisa skip Oke, lanjut Dan ini penampakan dari firmware Extreme Project-nya Dan oke, saya sudah ekstrak Dan lanjut, nah ini ada dua file ya Unlock bootloader dan juga firmware Extreme HG680FJ-A12 Oke, dan sudah pastinya kita flash melalui USB Burning Tool Oke, kita buka USB Burning Tool-nya Dan ke file import image-nya Oke, dan kita import image-nya Dan jangan lupa erase bootloader kalian hilangkan checklist-nya Oke, oke lanjut Jangan lupa kalian lanjut klik start Nah, oke dan siapkan USB Mail-to-Mail Jangan lupa colokan USB Mail-to-Mail ke komputer atau laptop kalian Dan STB dalam posisi off Lalu kalian tekan dan tahan Lalu colok USB Mail-to-Mail yang sisi satunya ke USB 2 USB 1 pun bisa Kalau tidak connect, kalian coba ubah ke USB 1 Berarti ini tidak connect Jadi saya akan ubah ke USB 1 Posisi off Lalu menentahan Lalu colok ke USB 1 Kalau masih belum connect juga Kita coba Ubah posisi Port pada Komputer atau laptop Oke Kita akan ubah posisi port-nya Saya ubah ke port yang satunya Oke Dan lanjut Kita Coba Kembali Dalam posisi off Tekan dan tahan Coba ke USB 1 dulu Colok Nah, terdeteksi Oke Ternyata Harus Diubah port-nya Ubah port-nya Di komputer saya Dan Berhasil terhubung Di USB 1 Dan kita tinggal Tunggu proses flashing-nya Hingga selesai Dan ini kira-kira Makan waktu Beberapa menitan Jadi Demi mempersingkat durasi Pada video ini Saya akan Skip video ini Sampai proses flashing-nya Hingga selesai Oke Proses flashing-nya Atau burning-nya Sudah sukses Dengan waktu 2 menit 49 detik Dan ingat Jangan dulu Cabut colokan Dari STB-nya Jangan dulu Cabut colokan USB mail-to-mail-nya Kalian stop dulu USB burning tool-nya Kalian close Lanjut Ke folder Hasil ekstrakan tadi Lalu double-klik Pada unlock bootloader Oke Waiting for any device Tunggu Nah Sudah selesai Oke Tunggu saja Hingga prosesnya Seperti tadi Ya Dan sudah selesai Oke Dan kalian bisa Cabut USB-nya Cabut Dan Kita akan beralih Ke Tampilan STB Dan Oke Kita akan Lihat Gimana sih Penampakan Dari Frameware Extreme Project Ini Oke Oke Dan kita akan Lihat penampakan Dari STB-nya Ini dia Extreme Team Custom Framework Oke Ini adalah tampilan Splash-nya Kita lihat boot animasinya Seperti apa Wah Bagus Oke Kita akan Setup Setup Demi Mempersingkat Durasi Saya Skip Aja Bagian Setup Setup Ini Oke Oke Dan sudah Saya Setup Dan Ini penampakan Halaman utama Dari Apa Saya lupa Nama Dari Frameware Ini Extreme Project Ya Extreme Project Oke Dan Kita langsung Saya ke Fitur-fitur Utama Dari Extreme Project Dan Ada Select Boot Video Ada Boot Animation Ada Logo Launcher Dan Wallpaper Icon Phone Dan Display Size Oke Dan Coba Kita Lihat Di Bagian Boot Video Boot Videonya Seperti Ini Oke Inboot Animation Tadi Yang Ada Sidik Jaring Oke Coba Kita Ke Bagian Boot Animation Nah Boot Animation Juga Ini Logo Oke Kita Ke Logo Nah Dan Ini Yang Tadi Logo Extreme Screen Dan Coba Launcher Atau Wallpaper Launcher Dan Wallpaper Ya Oke Icon TV Setting Nah Icon Kita Bisa Uba Uba Sendiri Ya Phone Phone Juga Kembali Display Size Dan Oke Itu Saja Ya Dan Ini Sudah Pasti Bisa Login Ke Google Sudah Pasti Pasti Bisa Oke Mungkin Mungkin Coba Kita Prevensi Perangkat Tentang Ya OS 12 Ya OS 12 Oke Dan Mungkin Segitu Saja Ya Cara Eh Cara Lagi Ya Cara Cara Flashing Frameware Extreme Project Dan Jika Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Silahkan Klik Like Video Dan Jangan Lupa Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya